Hasil uji coba kedua Timnas Indonesia U19 VS Bayangkara FC, persiapan piala AFF U19 2022, Timnas Indonesia U19 sudah melahap dua laga uji coba. Dilihat dari persiapan, skuad Garuda Muda bisa dibilang paling matang dibanding kontestan lain. Tapi nyatanya skuad Garuda Muda masih belum memberikan hasil yang cukup memuaskan. Setelah ditahan imbang persi jauh 19, skuad Garuda Muda kembali tampil mengejutkan dengan melawan tim utama Bayangkara FC. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe, like channel ini dulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepat Bola Indonesia setiap hari. Timnas U19 Indonesia melakoni laga uji coba kedua dengan melawan Bayangkara FC. Uji coba Timnas U19 Indonesia kontra Bayangkara FC digelar secara tertutup di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Bayangkara FC di awal laga memainkan pemain-pemain muda untuk menghadapi Timnas U19 Indonesia. Di lain babak, Bayangkara FC menurunkan beberapa pemain seniornya. Terbukti Bayangkara FC sukses meraih kemenangan tipis atas Timnas U19 Indonesia dengan skor 1-0. Gol semata wayang Bayangkara FC dicetak oleh pemain asing asal Spanyol Yusef Ezejari pada menit ke-81. Usai pertandingan, Sintayong memberikan komentarnya, skuad Garuda muda sudah oke. Hanya satu saja yang masih perlu diperbaiki, stamina pemain Timnas Indonesia yang mudah capek, Maka dari itu, sebagai bahan persiapan di ajang-ajang internasional, pelatih kenamaan Korea itu kerap membawa Timnas Indonesia melakukan training KMTC di beberapa negara. Selain itu, komentar Sintayong juga mengarah ke porsi latihan Timnas Indonesia. Dirinya menyebut bahwa banyak para pemain Timnas yang kadang mengeluh dengan skema latihannya yang terlalu berat dan melelahkan. Perjuangan Timnas U19 dinilai tak akan mudah, bahkan sejak fase grup. Timnas U19 tergabung di grup A bersama Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei, dan Filipina. Ada dua venue yang akan menjadi lokasi event ini yakni Stadion Madya, di Jakarta dan Stadion Patriot Chandra Baga di Bekasi. Bagaimana menurut kalian, terima kasih telah menyimak info ini, kalau anda suka, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya, salam olahraga. Bagaimana menurut kalian, terima kasih telah menonton!